Disini kita coba untuk memberikan highlight atau memberikan tanda aktif pada setiap URL yang kita sedang buka Dimana disini kita hanya menambahkan suatu background color dengan background primary milik kelas dari bootstrap Dan hal tersebut akan kita coba aktifkan pada saat kita memilih halaman about Maka highlight dari background tersebut akan pindah ke halaman about Begitu juga pada saat kita kembali ke halaman home Background tersebut akan kembali ke dalam halaman home atau sesuai dengan URL-nya Mungkin kita bisa sebut sebagai menambahkan link aktif menggunakan Laravel Disini di dalam file layout.let.php kita menambahkan kelas dari background primary untuk menambahkan efek biru di dalam link tersebut Dan agar kelas ini bersifat aktif sesuai dengan link yang sedang kita buka Disini kita akan menggunakan method path milik request Oke kita akan contohkan seperti ini Di dalam Laravel kita bisa mengecek URL apa yang sedang kita buka di dalam browser menggunakan class request Dan kita bisa tampilkan dengan method path Jadi method path ini akan menampilkan isi apa saja setelah domain utama Semisal disini kita akan tambahkan about Maka akan muncul string about atau kita akan isi dengan kontak Maka isi dari path tersebut adalah kontak Jadi disini kita bisa coba untuk melakukan validasi Contoh di halaman home Jika request path ini berisikan URL root atau slash Kita akan isikan class dari background color primary Dan jika nilainya false kita akan berikan string kosong saja seperti ini Oke mungkin kita bisa save seperti ini dulu Kemudian kita bisa buka di dalam browser Kita coba masuk ke halaman home Oke masih muncul backgroundnya Dan coba kita pindah ke halaman about Maka highlight dari background color tersebut atau background primernya Akan hilang karena path yang kita dapatkan disini Tidak sama dengan URL root atau slash Seperti yang kita deklarasikan Jadi kita bisa aktifkan method tersebut ke dalam beberapa link disini Kita menambahkan class atau nilai class di dalam attribute dari class tersebut Mungkin kita bisa tambahkan di seluruh link terlebih dahulu Dan untuk isi dari URL nya atau path nya Kita akan sesuaikan dengan link yang akan kita gunakan Misal disini kita akan tambahkan about Ataupun disini kita akan tambahkan sample untuk sample post Dan disini kita akan tambahkan kontak Untuk halaman kontak Seperti ini Kita bisa save dan kembali ke dalam browser Kita coba kembali ke halaman home Oke highlightnya ada Dan kita coba masuk ke halaman about Disini kita mencirikan sedang membuka halaman about Dan untuk halaman sample post dan kontak Karena disini kita belum membuat route nya Jadi kita tidak akan mengeceknya Tapi disini teman-teman bisa melihat Kita berhasil memberikan class active atau link active Sesuai dengan halaman yang sedang kita buka Dengan menggunakan method path dari class request tersebut Atau kita juga bisa menggunakan cara lain Dimana kita bisa memvalidasi dengan method is Jadi kita bisa menggunakannya seperti ini Jika url yang sedang kita buka ini Berisikan about Maka hasilnya adalah Kita akan tambahkan class background primary Atau kita akan berikan string kosong Jika nilainya false Jadi artinya pada saat kita menggunakan method is Ini akan langsung mencocokkan nilai dari path Dengan parameter yang kita berikan Dan jika nilainya true Maka kita akan tampilkan string background primary Dan jika nilainya false atau salah Kita akan tampilkan string kosong seperti ini Jadi kita bisa menggunakan hal yang sama Kita bisa check Kita reload Nah hasilnya sama Jadi kita bisa menggunakan method is atau path Kemudian di dalam sini juga kita bisa gunakan wildcard Dimana kita bisa mencocokkan setelah isi dari about Mungkin di dalam url akan isikan dengan slash url lainnya Atau segmen lainnya Maka class background primary ini akan selalu muncul pada menu about tersebut Mungkin kita akan bisa praktikan nanti Yang jelas Di sini kita bisa menggunakan class request untuk method path atau is Untuk mencocokkan halaman apa yang sedang kita buka di dalam browser Dan salah satu implementasinya untuk memberikan class link aktif Dari elemen menu di dalam website kita Dan satu hal lagi yang teman-teman perlu perhatikan di sini Pada saat menggunakan assets yang kita letakkan di dalam territory public Kita harus muat sesuai dengan lokasi dari file seperti CSS, javascript, atau image Yang ada di dalam directory public tersebut Semisal kita bisa lihat di dalam file layout.play.php Di sini kita memanggil file dari bootstrap min.css Di dalam directory vendor Tentunya di sini berarti kita akan mencari di dalam directory public dari project kita Kemudian dia akan mencari folder vendor, bootstrap, css Dan kita akan mencari file bootstrap.min.css Begitu juga seperti file yang ada di dalam font awesome Yang ada di dalam vendor, font awesome free, css, dan all min.css Jadi kita akan mencari file css tersebut mulai dari public path Kemudian vendor, font awesome, css, dan all min.css Dan ini juga berlaku pada saat kita akan memanggil file javascript Memanggil file image Ataupun file lainnya yang akan kita munculkan di dalam template atau browser kita Oke, jadi pastikan file assetsnya pun Kita letakkan di dalam public directory Atau untuk memastikan untuk kita memanggil suatu file yang ada di dalam public directory Kita bisa menggunakan helper assets Dimana kita bisa contohkan seperti ini Kita akan cutter lebih dahulu isinya Kemudian kita akan panggil method asset Oke, di dalam calibrase Dan di sini kita akan memberikan string Untuk path mengarahkan ke dalam file yang ada di dalam public directory Dimana di sini kita contohkan untuk mencari file javascript yang ada di dalam public.js Dan kita akan memanggilnya dengan method asset Untuk memastikan bahwa kita akan memanggil dari file public tersebut Dan kita juga bisa mengimplementasikan di dalam file javascript lainnya Atau kita akan memanggil di dalam file image Atau file css Kita bisa praktekkan seperti berikut Oke, kita bisa coba save Dan bisa buka di dalam browser untuk melihat perubahannya Kita coba refresh Nah, di sini kita masih berhasil untuk memuat file css dari milik template tersebut Beserta javascriptnya Dan jika kita lihat di dalam page source Perbedaannya adalah Kita akan memanggil lebih lengkap Mulai dari domain utamanya Dimana domain utama ini akan mengarahkan ke dalam directory public Kemudian folder vendor Bootstrap css sampai dengan file min cssnya Berbeda jika kita tidak menambahkan method atau helper asset tersebut Kita akan langsung memanggil sesuai dengan yang kita deklarasikan Dan hal ini bisa saja mengalami error Jadi kita lebih pasti menggunakan method assets Begitu juga pada file javascript yang di bawah sini Kita memanggil dengan menggunakan helper assets Maka akan memanggil lengkap dengan domain utamanya Sampai jumpa di video selanjutnya